Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Munir TV pembahasan sedikit tentang antena dan bagian-bagian serta fungsinya sebelum kita melakukan unboxing dan penjelasan atau review tentang antena sebuah antena ekstrem tiga kita menjelaskan sedikit dulu tentang bagian-bagian antena dan manfaatnya secara umum yang pertama ini adalah gambar di hadapan anda adalah sebuah antena pada umumnya sebuah antena terdiri dari reflektor adalah bagian dari reflektor kemudian yang berikut adalah dipole dipole atau sebagai elemen dari drive-end kemudian yang berikut yang banyak ini adalah direktor-direktor serta fungsinya dan boom-boom ini adalah penyangga utama besi atau elemen penyangga utamanya Oke ini adalah beberapa gambar yang perlu sahabat TV ketahui antara reflektor drive-end tempat elemen dipole-nya berada kemudian direktor serta boom-boom ini adalah bagian penyangga atau tempat pengumpul radiasi radio dari sumber sinyal GSM ketiga gambar ini adalah sama ini gambar asli yang bersumber dari luar yang pertama adalah eh direktor-direktor ini terdiri atas beberapa ada yang M14 elemen ada yang M16 berbentuk seperti jari-jari ini ada yang didalamnya berlubang ada yang langsung terisi full seperti yang di ada pada ada grid ekstrem tiga dan ada kombinasi antara Yagi ekstrem tiga merupakan kombinasi dari grid dan juga Yagi sehingga disebut dengan ya kita reksabat mener TV semakin banyaknya direktor ini dari jari ini dikatakan tidak terlalu berpengaruh sehingga log periodik antena log periodik itu dari jarinya sedikit dan sederung pendek semakin banyak dikatakan direktor elemen ini semakin banyak tidak terlalu berpengaruh penting standar yang sangat berpengaruh adalah reflektornya semakin lebar reflektornya dikatakan punya kemampuan serap radiasi radio atau gelombang sinyal semakin bagus kenapa seperti pada antena grid yang panjang yang besar itu mempunyai reflektor yang besar sedangkan direktor yang ada sangat sedikit reflektor yang besar ini berfungsi untuk memantulkan gelombang yang sangat bagus yang akan diserat di dalam boom ini penyangga yang di tengah ini dan masuk ke dalam driver dan juga langsung pengantulan masuk ke dipole yang merupakan elemen dari driver jadi ini adalah bagian dari dipole contoh driver ini ya ini adalah driver sahabat mener TV driver yang di dalamnya ada dua atau ketiga kuningan yang melingkat yang sebut dengan triple driver dan ada dual driver atau dua kuningan dan tiga kuningan di sinilah elemen penting juga untuk menyerap sinyal dari direktor masuk dipentulkan oleh reflektor dan masuk ke elemen-elemen dipole lewat kabel masuk ke modem ini sangat penting untuk diketahui bahwa arahan reflektor ini yang saya punya di belakang ini jangan sampai ada yang bengkok atau jangan sampai ada yang patah berkurang karena ini penentu besar dikatakan oleh beberapa referensi ini sebagai penentu sangat besar dalam memantulkan sinyal yang datang dari BTS masuk ke dalam dipole ke elemen drive-nya ini jadi dalam elemen drive-nya ini lewat kabel masuk ke modem sahabat menerima TV reflektor ini biasanya harus lebih lebar lebih tinggi 5% dari direktor dan sampai ada antena yang hampir sama dengan direktor ini jari-jari-jari yang di belakang ini hampir sama dengan disini sahabat menerima jadi reflektor ini harus lebih lebar lebih tinggi dalam sejajaran ini jadi disini mulai dari direktor yang paling utamanya sedikit panjang turun-turun sampai pada akhirnya sangat kecil itu penjelasan tentang bagian-bagian dari antena elemen-elemen reflektor yang berfungsi sebagai pemantul gelombang sahabat menerima jadi reflektor ini sebagai pemantul gelombang driver ini elemen catu elemen catu itu penentu masuk besar kecilnya gelombang setelah dipantul di dalam elemen catu atau drive-nya ini sangat penting di menu drive-nya ini sangat penting ini sebagai pencatu atau pengatur semua arus gelombang yang masuk ke modem kemudian direktor-direktor itu pengarah adalah antena jadi ini berfungsi sebagai pengarah arahnya sudah pas atau belum fokus pancaran sinyalnya itu pada direktor ini jadi ada yang direktornya lurus seperti ini dan ada yang lebih kecil seperti ini banyak-banyak dan punya kelebihan dan kekurangannya Oke kita akan melihat sebuah antena XM3 mengunboxing dan mereviewnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah bagian-bagiannya sahabat menir tv ini adalah bagian dari reflektornya ini bagian antena yang namanya reflektor bagaimana bisa memantulkan gelombang radiasi dari UGSN atau dari BTS ini pentulannya dari reflektor jadi reflektor ini syaratnya harus lebih panjang dari direktor ini adalah bagian-bagian direktor dari antena ada yang panjang dan ada yang pendek dari sahabat menir tv ekstrim 3 ini direktornya seperti ini ada yang panjang ada yang pendek mulai dari awal sampai akhir fungsi dari bagian elemen direktor ini berfungsi untuk mengarahkan mengarahkan atau lebih fokus kepada pencaran gelombang radio jadi itu fungsinya jadi fungsi dari reflektor ini adalah untuk merefleksikan atau memantulkan gelombang dan fungsi dari direktor ini untuk mengarahkan atau membuat antena ini lebih fokus kepada satu gelombang elemen yang paling penting mengarahkan kedua-duanya sangat penting untuk sama-sama diarahkan ke BTS atau tower GSN sumber lain mengatakan bahwa elemen direktor ini tidak terlalu berpengaruh besar walaupun banyak dan arahnya pas yang paling berpengaruh besar adalah elemen reflektornya semakin reflektor ini harus diarahkan pas sesuai dengan BTS juga yang sampai ada yang miring begini begini atau ada yang cenderung untuk tidak lurus jadi kerapian dari reflektor ini sangat menentukan sebuah refleksi dari antena yang dari sinyal GSN yang kita tangkap lewat antena oke itu adalah salah satu contoh dari pancaran sebuah GSN antena sahabat monitor TV itu adalah bagian-bagian penting dari sebuah antena GSN pada umumnya hampir sama terdiri dari elemen reflektor elemen direktor ini yang banyak ini kemudian elemen dari reflektor kemudian yang berikut adalah dipole dipole ini adalah elemen dari driver driver ini ini adalah dipole yang merupakan driver penggerak dari kuningan ini dimana inilah yang mengatur masuk gelombang radio yang diterima oleh bagian dari direktori dan reflektor masuk lewat elemen dipole ini sebagai driver penggerak untuk masuk ke modem itu yang paling penting bagian dari ini bagian dari driver dan ini adalah dipole baik dua kuningan maupun tiga kuningan yang disebut dengan triple driver atau dual driver atau bahkan ada yang satu one driver oke itulah bagian-bagian yang penting yang perlu diperhatikan kita sering memperhatikan posisi reflektornya jangan sampai miring arahannya harus pas penentu arahannya juga ada pada reflektor ini jadi reflektor misalnya ini ada hadapannya BTS ke daerah sini maka arahnya seperti ini ini sahabat monitor TV sahabat bisa perhatikan oke jadi jika arah BTS nya disana maka posisi reflektor dan direktornya seperti ini oke itu informasi sedikit tentang antenanya sedikit informasi dan posisi menancapnya kabel ke dalam dipole ini ke dalam area triple apa ke dalam area driver ini ini sangat menentukan jangan sampai ini longgar kemudian kabelnya tertarik di saat kita melakukan instalasi oke semoga bermanfaat sukses untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.